Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Kalimantan Timur atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur siap mendukung sekolah-sekolah yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara mandiri oleh karena itu diharapkan kepada seluruh guru-guru agar menggunakan platform Merdeka Mengajar sebagai sumber belajar yang tersedia untuk memberikan pelayanan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak didik kita demi kemajuan pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur oleh karena itu sekali lagi kami mengimbau kepada seluruh guru dan sekolah yang siap untuk mengimplementasikan platform Merdeka Belajar siap kami dukung sepenuhnya mudah-mudahan Kalimantan Timur maju dan Indonesia pun menjadi maju terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melalui pertemuan BPMP bersama Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi diharapkan mampu mendukung program Merdeka Belajar episode 15 yaitu kurikulum Merdeka yang melahirkan profil pelajar Pancasila Budiman dari Samarinda melaporkan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar dapat menambah unit sekolah baru di Sangata hal itu guna mengimbangi perkembangan penduduk serta tingginya minat belajar dari kecamatan untuk bersekolah di kota sekolah menengah atas atau SMA sederajat kini menjadi kewenangan pemerintah Provinsi hal itu membuat pemerintah Kabupaten Kutai Timur tidak dapat melakukan penambahan unit sekolah baru setiap penerimaan siswa baru banyak persoalan yang timbul pada jenjang SMA sederajat khususnya di Sangata Kutai Timur menurut keterangan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kutai Timur Irma Yuwinda menjelaskan setiap PPDB jenjang SMA banyak peserta didik yang tidak dapat tertampung di sekolah perkotaan hal itu lantaran semakin berkembang yang masyarakat di kota serta banyak pelajar dari kecamatan berminat melanjutkan pendidikan di kota Disdiku Tim hanya bisa berkoordinasi dengan perwakilan Disdik Kaltim Wilayah 2 untuk Bontang dan Sangata lantaran penambahan sekolah tingkat SMA sederajat bukan kewenangan Disdiku Tim untuk itu Disdiku Tim meminta Pemprov Kaltim dapat menambah ruang kelas baru hingga unit sekolah baru ya kemarin hasilnya memang banyak timbul masyarakat ataupun peserta didik jenjang SMA yang belum tertampung ataupun belum terakomodir pada sekolah-sekolah di perkotaan nah hal tersebut memang dikarenakan diri Sangata Utara sendiri dan di Sangata Selatan itu memang selama ini belum ada pembangunan unit sekolah baru sedangkan perkembangan masyarakat itu kan semakin meningkat dan juga ditambah adanya keinginan masyarakat di kecamatan-kecamatan yang ingin bersekolah di Sangata Utara nah kapasitas ataupun daya kampung terbatas Irma berharap seluruh pelajar di Kutai Timur dapat bersekolah sesuai dengan sekolah yang diinginkan termasuk bersekolah di SMA maupun SMK negeri oleh sebab itu Pemprov Kaltim dalam hal ini Dinas Pendidikan Kaltim dapat mempertimbangkan pembangunan sekolah baru di Sangata Gunawan dari Kutai Timur melaporkan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Penajam Pasir Utara mengeluhkan minimnya anggaran untuk sarana dan prasarana pendidikan keterbatasan anggaran ini mengakibatkan fasilitas belajar mengajar di sejumlah sekolah belum memadai Sejumlah sekolah di Kabupaten Penajam Pasir Utara masih mengalami kekurangan fasilitas belajar mengajar seperti meja dan kursi, komputer, serta gedung untuk menunjang pembelajaran Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Penajam Pasir Utara, Ali Mudin mengatakan pihaknya telah meminta bantuan anggaran tambahan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebesar 15 miliar rupiah Pasalnya, kondisi keuangan di Penajam Pasir Utara dinilai tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan sarpras di sejumlah sekolah Bantuan anggaran tersebut dialokasikan untuk memaksimalkan pemenuhan fasilitas pendidikan Pemenuhan fasilitas pendidikan sejauh ini didominasi melalui bantuan keuangan pusat maupun melalui dana alokasi khusus provinsi Ya, kita masih mungkin sekitar 40-an ya kekurangan ruang belajar Tapi itu kan sebenarnya, kita mungkin perencanaan awal itu tidak matang ya Ada ruang kelas, jadikan ruang bulu itu kan salah Secara pelan-pelan Ini beberapa setiap tahun hanya beberapa yang bisa kita penuhi Belum lagi kita melakukan perbaikan-perbaikan infrastruktur sekolah yang rusak-rusak Memang kita butuh supporting dana dari luar Pemenuhannya gimana itu Pak? Kepulangan yang 4 tahun? Ya, tiap tahun kita minta ke bankiwannya karena kita tahu kan penajam tidak bisa berbuat apa-apa Berarti yang diandalkan cuma bankiw? Bankiw dan dana dakitwannya Karena tahun depan juga kita fokus itu, bayar hutang ceritanya kan seperti itu Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui aspek pendidikan dinilai sangat penting dalam menunjang pemindahan IKN Nusantara Hal ini dilakukan agar anak muda benua taka mampu bersaing dengan pendatang yang pindah ke IKN Nusantara Syahrudin dari Penajam Pasir Utara melaporkan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasir mulai lakukan monitoring dan evaluasi ketetapan harga ke pabrik kelapa sawit Hal ini dilakukan akibat perusahaan kelapa sawit tidak mengikuti surat edaran dari Kementerian Pertanian terkait penetapan harga tandan buah segar atau TBS Dinas Perkebunan dan Peternakan Disbunak Kabupaten Pasir mulai melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketetapan harga tandan buah segar atau TBS dari Kementerian Pertanian Terdapat 18 pabrik kelapa sawit atau PKS yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pasir dan akan terus dipantau oleh Disbunak Pasir Terkait adanya anggapan pemerintah daerah khususnya Disbunak Pasir kurang tegas dalam menyikapi permasalahan harga TBS Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasir Joko Bawono menjelaskan Meski ditanda tangani sejak 30 Juni 2022 lalu namun surat secara fisik baru diterima 17 Juli 2022 lalu Sejak diterimanya surat dari Kementerian Pertanian pihaknya telah meneruskan kepada PKS namun manajemen yang ada tidak dapat mengambil keputusan Kesulitan yang selama ini terjadi manajemen perusahaan yang dapat mengambil keputusan tidak berkantor di Kabupaten Pasir Namanya VIAWA dari Dinas Perkebunan Provinsi itu tanggal 5 Tadi saya cek di HP bukan tanggal 5 maupun tanggal 6 Juli Nah itu baru kami terima Suratnya nyampe tanggal 17 Apa namanya kita sudah melakukan share surat ya seperti kan di berita-berita online kan sudah saya sampaikan itu Ya kan bahwa kita sudah melakukan apa namanya penyebaran untuk informasi surat itu sudah sudah kita share ke perusahaan-perusahaan Masalahnya memang perusahaan di kita ini kan manajemennya tidak berada di lokasi Jadi teman-teman manajemen yang ada di lapang tidak bisa mengambil keputusan Pasti alasannya akan disampaikan ke pimpinan yang ada di kantor pusat Dalam monitoring awal pemerintah daerah menyasar PKS yang terdekat dahulu Yakni PTPN 13 Long Pinang Kemudian dalam beberapa hari ke depan akan dilakukan hal yang sama pada PKS lainnya Naksurullah Ahmad dari Pasir melaporkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Pasir Utara Memastikan akan membayar utang proyek pembangunan kepada pihak ketiga yang tertunda di tahun 2021 DPUPR-PPU akan melunasi tunggakan bagi kontraktor yang telah melengkapi dokumen Dengan total alokasi sebesar Rp95,9 miliar DPUPR Penajam Pasir Utara Kontraktor yang telah melengkapi dokumen di APBD Perubahan 2022 Pekerjaan yang nilainya di bawah Rp200 juta diselesaikan secara keseluruhan Sementara untuk proyek bernilai di atas Rp200 juta Akan dibayar secara bertahap yakni sebesar 47% dari total kontrak yang ada Kepastian pembayaran utang ini setelah adanya anggaran tambahan sebesar Rp95,9 miliar Yang dialokasikan untuk membayar utang yang telah di input dalam sistem informasi pembangunan daerah Apabila seluruh anggaran yang diberikan di APBD Perubahan 2022 direalisasikan sebelum pergantian tahun Maka total utang kepada pihak ketiga tersisa Rp66 miliar Di perubahannya rencana itu dapat Rp95,990 Itu sudah kami input di SPD Dari Rp95,990 itu kita bagi-bagi Jadi ada dua kategori kami buat Pertama adalah kategori yang di bawah Rp200 Sama pengadaan itu kita habiskan, kita lunaskan Nah kemudian yang di atas Rp200 itu kita persentasekan Persentase itu dengan uang yang dikasih Rp95 miliar itu kurang lebih 47% Tambahan anggaran untuk rancangan APBD Perubahan 2022 ini Salah satunya bersumber dari penyaluran dana bagi hasil daerah penghasil migas Sebesar Rp290 miliar Pengelolaannya pun telah diatur oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Untuk memprioritaskan pembayaran utang baik berupa pengadaan barang dan jasa Serta pembangunan fisik PUPR Dengan total lebih kurang Rp400 miliar Syahrudin dari Penajam Pasar Utara melaporkan Pemerintah Kota Bontang menanggung iuran BPJS kesehatan dari 2.701 warga Yang telah menunggah pembayaran selama beberapa bulan Hal ini guna merealisasikan program prioritas PMDA setempat dalam bidang kesehatan Sebanyak 2.701 warga Kota Bontang yang terdaftar menjadi peserta BPJS kelas 3 mandiri Dialihkan menjadi peserta penerima bantuan iuran atau PBI dari APBD Kota Bontang Jumlah itu berdasarkan verifikasi terhadap total 3.540 peserta BPJS di wilayah setempat Wakil Wali Kota Bontang Najirah menyatakan Kesehatan dan pendidikan merupakan dua pilar utama untuk menciptakan sumber daya manusia Yang andal Program pengalihan peserta BPJS kesehatan ini pun diharapkan dapat memudahkan masyarakat Dalam bengakses pelayanan kesehatan yang prima Rusdiana dari Bontang melaporkan Masih dalam nuansa tahun baru Islam Warga Kampung Bakar Samarinda Seberang mengikuti kegiatan tablik akbar Kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan Pada tahun baru Islam 1444 Hijriah Sejumlah warga mengikuti kegiatan tablik akbar di Gangkarya, Kampung Bakar, Kelurahan Bakar, Samarinda Seberang Warga mendengarkan pencerahan agama dengan suasana penuh hikmat Dalam suasana tahun baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah Dengan menghadirkan penceramah asal Banjarbaru Ustadz Gusti Zulkifli Yang mengajak umat muslim agar terus memuliakan Al-Quran Cinta Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman Dan pentingnya meningkatkan kerukunan antar muslim Panitia pelaksana tausiyah Fahruddin menjelaskan Peringatan tahun baru Islam ini hendaknya disambut meriah Selayaknya saat menyambut momentum pergantian tahun masehi pada 1 Januari Sebenarnya kalau inisiator dari kegiatan ini sesungguhnya sudah kami sampaikan tadi beliau Tapi pesan yang mau kami sampaikan dari kegiatan festival Muharram ini adalah Pertama tadi kami sampaikan bahwa kami ingin membangun kesadaran komunal Di antara generasi muda bahwa lagi-lagi harus diingat bahwa sudah sepantasnya setiap malam 1 Januari itu kita Peringati semeriak mungkin Sama halnya ketika kita memperingati dengan segala kegembiraan hati yang kita miliki setiap malam 1 Januari Melalui kegiatan tausiyah ini masyarakat di Kampung Baka kembali diajak untuk meningkatkan iman dan taqwa Serta menjadi pribadi yang lebih baik dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman Budiman dari Samarinda melaporkan Saudara informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda Tetaplah bersama kami dalam Kalimantan Timur hari ini Halo semuanya Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Timur hari ini Informasi selanjutnya mengenai objek wisata di Kutai Barat akan kami hadirkan untuk Anda Selengkapnya dalam segmen Pernak Pernik berikut ini Saudara menikmati akhir pekan bersama keluarga Ada baiknya jika Anda mendatangi beberapa objek wisata Di Kutai Barat objek wisata air mampu memberikan kesegaran dan refreshing bagi keluarga Pemandangan alam yang hijau ditemani suara binatang hutan dan suara air sungai Tentu akan memberikan kesejukan Apalagi bagi masyarakat yang bekerja dengan aktivitas yang cukup padat Dan membuat penat Wisata air seperti ini cocok dilakukan di akhir pekan Sambil berlibur bersama keluarga Objek wisata yang satu ini sering dikunjungi masyarakat Kutai Barat Yakni bumi perkemahan Batuk Mura, Kampung Lakan Bilem, Kecamatan Nyuatat Bagi masyarakat Kutai Barat Objek wisata ini sudah tidak asing lagi Air yang mengalir tenang dengan air yang dangkal Sehingga aman untuk bermain di aliran sungai ini Salah seorang pengunjung Imam Syafi'i mengatakan Destinasi wisata ini menjadi salah satu yang terfavorit Karena semuanya yang masih asri Sehingga destinasi bumi perkemahan Batuk Mura sangat diminati dan dinikmati bersama keluarga Ya pertama karena kita memang suka anu main air Anak saya suka berenang juga Yang kedua karena disini asri kan Tapi kebetulan ini lagi sepi Kalau bermain di alam kayak gini kan enaknya lagi sepi-sepi Sehingga terlalu teganggu dengan nulai Saya memang pagi-pagi kesini Supaya masih asri ya Tadi dari Gunung Es Cuman karena cuacanya Cimendung Langsung lanjut kesini Lokasi wisata Batuk Mura dapat ditempuh selama satu jam Dari ibu kota Kabupaten Kutai Barat Akses jalan menuju kawasan ini cukup baik Dan di sepanjang jalan Mata akan dimanjakan dengan suasana hutan yang asri Dalam kawasan objek wisata ini Ada beberapa fasilitas yang dapat dinikmati Seperti gazebo, aula Dan tentunya ada penyewaan ban pelampung Untuk bermain air Pada kondisi air tertentu Kawasan ini dapat digunakan Untuk olahraga arum jeram Dengan menggunakan perahu karet Untuk dapat menikmati indahnya Kawasan wisata Batuk Mura Anda hanya perlu membayar 5.000 rupiah Untuk setiap orangnya Madan Suaisman dari Kutai Barat melaporkan Tidak sedikit desa di Kutai Kartanegara Yang memiliki produk unggulan Salah satunya desa Jahab Warga desa umumnya suku Benuak Secara turun-temurun memproduksi gula aren Dan menjadi sumber tambahan penghasilan Produksinya dilakukan warga secara tradisional Karena pembakarannya Menggunakan api dari kayu bakar Sejumlah desa di Kabupaten Kutai Kartanegara Memiliki produk unggulan Seperti di desa Jahab Kecamatan Tenggarung ini Warga setempatnya memproduksi gula alami Tanpa campuran Menjadi sumber tambahan penghasilan Sejak dahulu Surian Shah Warga asli Dayak Benuak Dari desa Jahab Menjelaskan Produksi gula aren Yang digelutinya Sejak 2013 lalu Selain digunakan Untuk kepentingan pribadi Juga atas permintaan warga Di sekitar desa Padahal Sebelum masa pandemi COVID-19 Produksinya justru Mencapai pasar tradisional Tenggarung Dan kota Samarinda Hampir setiap hari Surian Shah Memproduksi gula aren Ini Dalam kondisi cuaca apapun Dirinya mengambil air aren Harus menyesuaikan Waktu yang tepat Yakni pada pagi hari Dan sore hari Untuk mendapatkan Kualitas air aren Yang sangat baik Kalau masalah umurnya Itu tidak permasalahan Nah ukurannya pun Tidak permasalahan Atau baiknya sekian meter Kita kalau kita bisa Ngambil Untuk kendalanya ini Ya nampak apa namanya Musim hujan ini Ya keluhannya kayu aja Kalau sudah basah Contoh begini Agak lambat Air nira dalam bambu Yang diikat Di badan pohon Selama beberapa jam itu Bisa menghasilkan air nira Yang akan digunakan Sebagai bahan baku gula Mencapai 6 hingga 19 liter Kemudian air nira Dari tiga pohon itu Dicampur dan direbus Di dalam batang bambu Hingga masak Setelah mendidih Air nira yang sudah Dicampur buah kemir itu Dituangkan ke dalam wajan besar Di atas tungku Selanjutnya diaduk Hingga mengental Adonan gula aren Diciduk Kemudian dimasukkan Kedalam beberapa cetakan Berbentuk batok kelapa Untuk proses pengeringan Dalam tahapan ini Dirinya membutuhkan waktu Beberapa jam lamanya Hingga gula aren Benar-benar mengeras Kita masukkan Dalam wajan Nah kita rebus Sesampainya kental Sampai dia menjadi Nah itu kita campur Dengan itu apa Buah kemiri Itu to aja Nah setelah itu Kita tunggu dia Sampai ini kental betul Sampai dia bisa Kita piksa di dalam air Itu agak mengeras Baru kita angkat Baru kita aduk Nah setelah aduk Baru kita tuang Ke dalam cetakan Nah digit Bisa kita konsumsi seorang kah Biasa kita jual atau tidak apa Kita jual juga Kita konsumsi sendiri juga bisa Mau dijual Jual berapa pak Jual tergantung Kalau pemborong itu 13 Chris Dimas Isfahani Dari Kutai Kartanegara Melaporkan Informasi dari wilayah Kalimantan Lainnya akan kami hadirkan Untuk Anda Selengkapnya dalam segmen Lintas Borneo Olahraga Khususnya senam Merupakan salah satu Cara menjaga Kebugaran Dan mengembalikan Semangat kerja Agar lebih optimal Selain itu Senam sehat Senam sehat juga dapat meningkatkan Daya imunitas tubuh Kegiatan senam sehat bersama Pasca menurutnya Pandemi COVID-19 Mulai marak dilakukan Tidak hanya masyarakat umum Aktivitas rutin senam Juga mulai dilakukan Oleh instansi pemerintah Maupun swasta Salah satu instruktur senam Di Kota Pontianak Meri mengatakan Senam merupakan Olahraga murah meriah Yang mengembirakan Dan mudah dilakukan Oleh semua orang Meri menegaskan Senam sehat Dengan berbagai gerak Yang dipandu Irama musik ini Selain menyegarkan Fisik Juga mengembalikan Semangat secara Psikologis Karena senam menjadi Ajang membangun Silaturahim Antara sesama Rekan kerja Dan sifatnya bergembira Sudah aktif kembali Sudah mulai aktif ya Sudah mulai boleh Olahraga Jadi olahraga juga Baik untuk tubuh Biar sehat Menjaga imun kita Supaya tidak Ada lagi COVID yang Akan datang lagi kan Kita sudah bisa menangkal Rutinitas aktivitas Senam dilaksanakan Berbagai institusi Saat ini adalah Cara mengembalikan Semangat kerja Dan kebugaran Fisik pekerja Dalam menghadapi Realitas nyata Kehidupan Yang dimelayani Masyarakat Sesuai tupuksi Masing-masing Tim Liputan TVRI Kalimantan Barat Melaporkan Majelis Adat Dayak Nasional Menggelar Pumpung Hai Dan Festival Dayak Di Kota Palangkaraya Pumpung Hai 2022 Menampilkan berbagai Parade seni budaya Dayak Setana Borneo Serta memamerkan Seribu Dohong Atau senjata belati Tradisional Tertua Dari suku Dayak Walau Kota tidak bersahabat Disertai dengan hijau Namun para peserta Tetap bersemangat Membawa pusata Tertua masyarakat Dayak Bernama Dohong Berbentuk simetris Dengan dua mata Sisi yang tajam Bersarungkan Kayu yang dimotif Has suku Dayak Serta ajama roton Gagang berbentuk Bundar Yang kaya Dengan filosofi Asisten bidang Keserasebda Kalimantan Katma Edwin berharap Agar masyarakat Terus menjaga Dan menestarikan Budaya lokal Yang kaya Dan beragang Yakin juga mendukung Pegaran Pumpung Hai Karena ajak tersebut Berupakan sebagai Tonggat mengingat Sejarah Sementara Ketua Harian Dewan Adat Dayak Propulsi Kalimantan Andi Elia Emba Menyedikan Tumpung Hai 2022 Tidak hanya Terkenakan saat ini Namun Sejak tahun 1894 Sudah ada Melalui perdamaian Tumbang Anoy Di Kabupaten Kirimas Ia menilai Tumpung Hai Atau pertumbuhan Besar Sebagai tempat Persatuan Dan perdamaian Bagi seluruh Masyarakat Kalimantan Yang jelas Sesuai arahan Ketua Umum Dewan Adat Kalimantan Tengah Pak Adi Yaku Sarsabran Kemarin Saya itu Mendampingi Panitia Menghadap Bahwa Pumpung Hai Ini nantinya Akan dijadikan Agenda rutin Dan menjadi Agenda Dari Dewan Dayak Secara Langsung Dan nanti Pumpung Hai Ini rapat Agenda Maksud Dan kemudian Nanti Mungkin tahun berikutnya Kita lebih berbesar Kita mengundang Semua pemanggung Akhir dari Seluruh pulau Kalimantan Tanah Borneo Terkecuali Sabah, Sarawak Dan Bruneo Saya lihat Ini sangat luar biasa Mereka bertahan Dan kemudian juga Duhung yang ditampilkan Pun tadi Sangat luar biasa Ada yang umur 500 tahun Dari temanggung Mana itu Dan kemudian Ini juga semuanya Samad Dan saya juga Membawa Ini pusaka Dari kakek saya juga Dan ini Beda dengan Apa namanya Dengan Dengan Kalau yang Kelihatan lagi Dari urat-uratnya Dan baunya pun harum Nah ini Merupakan kebanggaan kita Dan ini merupakan Satu bentuk Bahwa Masyarakat Dayak itu Sudah mengenal Peradaban Besi Berarti Peradaban orang-orang itu Sudah sangat tinggi Arti Pertemuan besar Jadi kita membuat Pertemuan besar ini Setalimantan Bapain itu Ini Sekarang kita Mulai tanggal 27 ini Sampai tanggal 31 Tadi ada Perlihatan Sipas Ibu Dohong Dan ini Adalah Beserta Jari Yang melewati Panggung Usama kita Di Selatan Selain hari ini Selain Selain ternafal Menjelis adat Dayak Sional Jika mulai ekspor Dan bangsa Rakyat Selama 5 hari Sampai tanggal 31 Juli Di arena Pameran Jalan Kemanggung Pilih Palangkaraya Dari Kota Palangkaraya Mulyadi Dan Usus Parke Melaporkan Bagi Anda yang baru saja Bergabung bersama kami Berikut ringkasan berita utama Dalam Kalimantan Timur Hari ini Di antaranya berita Mengenai Sampah pesisir Mencapai ribuan ton Di Kaltara Penanganan sampah hingga saat ini Masih menjadi persoalan serius Termasuk di Kabupaten Nunukan Bahkan Sampah di wilayah pesisir Nunukan Diperkirakan Mencapai ribuan ton Yang didominasi oleh Material budidaya Rumput laut Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Menyoroti persoalan Pembangunan desa Di berbagai wilayah Di Kalimantan Timur Khususnya Terkait Sinergisitas Pembangunan Dan alokasi Anggaran Pembangunan desa Yang dinilai Belum maksimal Informasi tadi sekaligus Mengkiri perjumpaan kita hari ini Akhirnya Saya Dimpo Sinaga Dan saya Aisy Gunadi Mewakili seluruh kerabat kerja Yang bertugas Tamit undur diri Dari hadapan Anda Ayo dukung terus Migrasi TV Digital Indonesia Karena bersih gambarnya Cernih suaranya canggih Teknologinya DPRI Kautin Kautara DPRI Etau DPRI Kautin 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 Kaut